Ya bisa kita awal informasi pagi hari ini dari warga desa Guyung Kecamatan Gerih, Kaupatan Ngawi, Geger dengan penemuan jenazah ibu dan bayi yang meninggal dalam kamar rumahnya pada Senin 1 Januari 2024. Polisi masih menelidiki penyebab dari kematian ibu dan bayinya itu. Ibu bayi yang meninggal adalah Siti Hodijah dan anak bayinya yang masih berusia 3 bulan. Siti ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan menindih anak bayinya. Salah satu warga Suparno mengatakan awalnya ia mendengar adanya teriakan beberapa tetangga Siti. Melihat hal itu ia bersama warga lainnya akhirnya menggotong jenazah Siti untuk keluar kamar untuk melihat kondisi bayinya. Sementara itu Kasat Raskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan menuturkan Jika PHK telah melakukan olah TKP bersama dengan tim Inavis Polres Ngawi. Dalam pengumpulan keterangan para saksi diketahui jika ibu ini memiliki riwayat hipotensi. Tentangga Bukung di desa itu ada orang terlihat, Minta tolong, minta tolong. Tahu-tahu, berurang sudah-turang banyak datang, saya ikut lari-lari datang. Melihat jalan ibunya ternyata sudah meninggal sama anaknya, saya bawa keluar sama-sama tetangga bawa keluar, saya diri konep, ternyata sudah tidak tertolong lagi karena anak tersebut ditumpangi sama ibunya. Jadi kami dari Satres Krim Pores Ngawi telah melaksanakan olah beda-beda bersama dengan Bungi Nafis. Jadi kita temukan ada seorang ibu berserta berita dan ditemukan menjaga bumbunya yang bersangkutan bumbunya memiliki riwayat hipertensi sebelumnya. Jadi namun demikian, untuk penyebab kematian masih kita dalam, jadi sementara jenazah kami bawa ke RSUD untuk di...